Halo kawan, jumpa lagi di channel Mojo Pahit Vlog ini Sekarang kita berada di tempat Patok Gajah Area ini tepatnya di belakang dari Pendopo Agung Terowulan Tepat di belakangnya kita akan menemukan tempat ini Ini adalah petilasan Patok Gajah Teman-teman bisa mengunjungi tempat ini jika ke Pendopo Agung Terowulan Ini bangunannya sebagian sudah diberi atap Untuk mengantisipasi kalau ada hujan dan panas yang cukup menyengat Tapi dipastikan mungkin teman-teman yang berkunjung ke sini Tidak akan merasakan panas yang menyengat Dikarenakan apa? Karena di daerah sekitar sini Banyak sekali ditumbuhi oleh pohon-pohon besar Mungkin pohon-pohon yang sudah berusia puluhan tahun Dan mungkin ratusan tahun juga Hal ini sangat membantu Untuk menyejukkan suasana sini Karena Terdapat banyaknya suplai oksigen Di daerah sini Sehingga hawanya cukup sejuk Tidak terlalu panas Bahkan Di musim panas atau musim kemarau yang seperti ini Yang banyak di daerah-daerah tertentu kekurangan air Tapi di sini Hawanya tetap sejuk Ini adalah patok gajahnya Bentuknya seperti ini Dengan kondisi miring Yang kemiringannya diperkirakan Mencapai 45 derajat Inilah patok gajah Yang fenomenal dan penuh misteri ini Batu atau patok ini Letaknya di pendoboh agung trawulan Yaitu di daerah dusun ngelikuk Desanya sentonorejo Kejamatan trawulan Dan kabupatennya kabupaten Mojokerto Dan menurut cerita Katanya patok ini Atau batu tak berujung ini Ditancapkan oleh Mahapati Gajah Mada Dengan kemiringan 45 derajat Sehingga Tidak semua orang bisa mengangkatnya Bahkan menurut warga Sekitar tonggak batu tersebut Sepertinya tak berpangkal Dimana sudah banyak orang Yang mencoba Untuk mengangkat batu ini Namun semua usaha gagal Bahkan katanya Ada yang mencoba Dengan mengangkatnya Menggunakan ala berat Akan tetapi Usaha tersebut juga gagal Diakini Di daerah sekitar sini Dulunya Mahapati Gajah Mada Mengucapkan Sumpahnya yang terkenal Yaitu Sumpah Palapa Disasikan Raja Majapahit Waktu itu Atau Ratu Majapahit Yaitu Tribu Wana Tunggadewi Dan juga Para pembesar Dan pejabat kerajaan Di petiliasan Yang sekarang menjadi Pendopo Agung Terwulan Ada juga Yang sebagian Meyakini Bahwa jika Batu patok ini Ini Arahnya tembus Ke area Kolam Segeran Yang jaraknya Sekitar 400 meter Sebelah utara Dari Pendopo Agung Karena memang Batu patok ini Mirinya Mengarah Ke kolam Segeran Jika ditarik Garis lurus Dari sini Dan kondisinya Sekarang Tempat ini Masih terawat Dijaga oleh Curugunci Tentunya Semua cerita tersebut Patut untuk Diteliti Oleh para Sejarawan Dan Arkeolog Yang berkepentingan Dan mempunyai ilmu Di bidang tersebut Sehingga Bisa Dipastikan Mana yang asli Dan mana yang Bukan asli Karena Hanya mereka Yang berkomenten Untuk bisa Menggali Sejarah-sejarah Tentang Kerajaan Majabait Ini kita datang Kesini Pagi hari Jam 10 pagian Kita bisa Lihat Tempatnya Cukup bersih Dan ini Adalah Penampakan Depannya Atau kerbang Depan Ini memang Tidak terlalu Ramai Karena kami Datang kesini Hari Jumat Mungkin Teman-teman Yang datang Kemari Hari Sabtu Atau hari Minggu Itulah Hari-hari Yang cukup Ramai Disini Jika memang Datangnya Kesini Ingin Keramaian Tapi Kalau ingin Suasana Yang sunyi Dan Menyindiri Seperti ini Datang Disini Hari-hari Kerja Senin Sampai Jumat Tidak Terlalu Ramai Ini Adalah Tempat Rekerasi Sekaligus Tempat Melepas Penat Tapi Bisa Juga Sebagai Tempat Melihat Sejarah Dan Jejak-jejak Peninggalan Para Leluhur Kita Leluhur Yang ikut Serta Menyatukan Wilayah Nusantara Meletakkan Dasar-dasar Persatuan Bangsa Ini Adalah Pintu Keluar Di Belakang Mentor Lagi Kita Akan Kesana Melihat Sedikit Nah Kita Mengarah Ke Belakang Ini Di Kanan Kiri Makam Tampaknya Bukan Makam Lama Ini Makam Baru Bukan Bagian Dari Sejarah Mungkin Makam Dari Penduduk Sekitar Di sini Dan Ini Adalah Panggung Agung Tempat Bertapa Raden Wijaya Kondisinya Tertutup Mungkin Tidak Semua Orang Boleh Masuk Dan Juga Harus Mentaati Tata Tertib Yang Harus Dijalankan Terima Kasih Kawan Sudah Mampir Di Channel Mojo Bytlog Nantikan Video Lainnya Tetap Di Channel Mojo Bytlog